Halo bola sporter, kembali lagi di kanal youtube bolasport.com Kali ini kita akan membahas mengenai preview laga antara Liverpool melawan Watford pada pekan ke-31 Liga Inggris 2021-2022 Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe kanal youtube bolasport.com dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu mendapatkan berita-berita terbaru mengenai dunia sepak bola Liverpool akan menjalani laga pekan ke-31 Liga Inggris 2021-2022 dengan melawan Watford Laga akan berlangsung pada Sabtu 2 April pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Laga kali ini jelas sangat penting bagi Liverpool mengingat mereka sedang dalam misi mengejar Manchester City Di kelas main sementara saat ini, Manchester City masih unggul 1 poin dari Liverpool Liverpool telah mengoleksi 69 poin dari 29 laga Sementara Manchester City telah mengoleksi 70 poin dari 29 laga Namun bisa dibilang Liverpool di Liga Inggris saat ini memiliki tren yang sangat-sangat positif Mengingat mereka belum terkalahkan dalam 17 laga terakhir di Liga Inggris musim ini Selain itu, bermain di hadapan publik sendiri di Anfield tentu akan menjadi keuntungan bagi Liverpool Sayangnya, kondisi ruang ganti Liverpool mungkin sedang tidak kondusif Hal itu dikarenakan Mohamed Salah atau bintang Liverpool yang saat ini menjadi andalan mereka Tengah dirundung kesedihan Ya, Mohamed Salah gagal membawa Timnas Mesir untuk kolos dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika Timnas Mesir harus gagal berlaga di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti setelah dikalahkan oleh Timnas Senegal Ya, selain itu, bekanan Liverpool tren Alexander-Arnold juga mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak akan bermain melawan Watford TAA mungkin baru akan bermain saat Liverpool melawan Manchester City pada 9 April nanti Nah, posisi TAA nanti mungkin akan diisi oleh Joe Gomez yang akan kembali ke posisi lamanya yakni Pekanan Dari kubu tim tamu, Watford memang tengah mengembang misi berat karena sedang berusaha menghindari zona degradasi Kini Watford berada di peringkat 18 dengan raihan 22 poin dari 29 laga Sementara itu Everton yang ada di atasnya baru memainkan 27 laga dan telah mengoleksi 25 poin Itu artinya Everton memiliki keuntungan 2 laga dibandingkan Watford Padahal mereka memiliki selisih 3 poin saat ini Selain itu, dalam 5 laga terakhir Watford juga hanya meraih 1 kemenangan dan mengalami 3 kalahan Hal itu jelas menjadi peringatan tersendiri bagi Roy Hudson sebagai pelatih baru Watford yang menggantikan Claudio Ranieri ya tentunya Apalagi Roy Hudson selama 9 laga pertamanya di Watford baru menang 2 kali dan telah kalah 5 kali Nah namun bukan tidak mungkin Watford bisa menjadi batu sandungan tersendiri bagi Liverpool Karena mereka ingin bertahan di Premier League pada musim depan Nah, kalau kamu sendiri bola supporter antara Liverpool dan Watford, kira-kira kalian mendukung mana nih? Pasti jelas banyak yang mendukung Liverpool, tapi jangan salah bisa jadi Liverpool tersendung pada laga kali ini Oke, sekian preview untuk laga kali ini Saya Muhammad Zaki, reporter Bulasport.com Ucapkan terima kasih karena teman-teman telah mendengarkan preview kali ini Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video di kanal youtube Bulasport.com Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu dapat kabar terbaru soal dunia sepak bola Thank you Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bulasporter Terima kasih sudah menonton